Hai guys, welcome back to my channel, balik lagi dengan aku Jalan Jelika Video hari ini kita bakal share Ring Aku bakal share pengalaman aku Sebagai seorang Fashion Design Graduate Aku bakal share pengalaman aku Kuliah di jurusan Fashion Design Karena aku merasa Dan awalnya aku juga Sedikit underestimate jurusan ini Dan banyak orang yang berpikiran Udah lah kalo gak tau mau kuliah apa Kuliah design aja karena Aku suka fashion, suka baju Ternyata setelah aku Menjalannya sendiri tuh gak seperti itu That's why aku pengen share Dari sisi pengalaman aku Oke jadi kemarin aku udah buka question box Dan aku udah rangkum 10 pertanyaan Penting yang bakal kita Bahas hari ini Pertanyaan pertama dari Liska Kenapa pengen ngambil fashion design check? Oke seperti yang aku bilang sebelumnya Aku waktu jaman sekolah itu Bukan anak yang suka Belajar dan aku Lebih suka ke arah seni Which is gambar, mewarnai Atau kayak bikin art things gitu lah ya Pra karya Dan memang dari dulu Aku tuh personally emang suka Mendadani diri aku sendiri Gak cuma dari makeup aja Ataupun rambut Tapi aku juga suka yang kayak pilih-pilih baju sendiri Segala halnya itu lah Jadi aku emang dari awal tuh udah suka sebenernya di dunia fashion juga Dan ditambah papaku sendiri itu juga punya konveksi yang memproduksi baju Emang gak relate dan gak menjadi indikator juga sih Dan aku jadi makin kepikir gitu Buat mengarah ke dunia fashion design Dan salah satu pikiran yang menurut aku salah banget Ya karena aku mikir aku gak mau sampai kuliah Belajar buku, belajar hitung-hitungan Aku gak mau kayak gitu Aku pikir ya dunia fashion design itu semuanya tentang design Kalo kalian sempet nonton journey aku Yang gimana ceritanya aku jadi beauty vlogger Kayak sekarang dan youtuber Aku pernah bilang kalo sebenernya dulu itu aku pengennya kuliah makeup Tapi again di Indonesia itu gak ada yang aku suka Dan gak ada yang aku inginkan gitu Jadi aku memilih ke dunia fashion Pertanyaan yang kedua Dari Monica Lubis Fashion design schoolnya dimana kak? Terus jangka waktunya berapa lama? Aku fashion designnya di Esmod Jakarta Jadi Esmod itu adalah sekolah yang memang khusus untuk design Pusatnya itu ada di Paris Dan emang punya cabang di Jakarta Aku lupa ya Di Jakarta sih udah lama cabangnya Tapi aku lupa dari kapan Aku tahun 2014 masuknya Dan lulusnya tahun 2017 Berarti 3 tahun lalu Ternyata waktu berjalan begitu cepat Aku kuliahnya 3 tahun Dan lulusnya itu D3 Pertanyaan selanjutnya Ini udah mulai masuk ke temen-temen yang emang keliatannya pengen gitu ya di dunia ini Dua question yang aku gabungin jadi satu Jawabannya karena masih saling berhubungan Dari Janea Untuk masuk fashion design harus lulusan tertentu gak sih Ci? Kayak SMA atau SMK yang design aja Atau apa aja bisa? Lulus pertanyaan satunya lagi Dari Vanessa Kalau gak bisa gambar bajunya dan gak bisa jahit gimana? Apa? Diajarin dari dasar gak? Oke jadi Aku waktu masuk Aku juga gak bisa gambar yang fashion design yang bagus gitu ya Aku emang suka gambar-gambar Tapi gambar aku tuh jelek Aku lebih bisa dimuarnai To be honest Aku sama sekali gak bisa jahit Dan salah satu kriteria buat masuk itu Sebenernya gak ada yang mengharuskan kalian tuh udah bisa dari awal Karena nantinya tuh bakal diajarin dari paling basic Even dari gambar Even dari ngejahitnya Jadi kalau misalnya apakah harus SMK atau tidak? Enggak Tapi kalau misalnya emang kalian udah yakin nih Buat di jurusan fashion design Udah yakin kuliahnya mau ngambil fashion design Emang lebih baik kalau misalnya kalian tuh udah bisa dulu Karena nanti pelajarannya itu kan padat banget ya Tugasnya juga tuh banyak Jadi kalau misalnya kalian dari awal itu udah bisa Udah bisa jahit Udah bisa gambar At least kalian udah tau lah dasarnya Kayak operasiin mesin jahit gimana Itu bakal bener-bener sangat mempermudah Jadi harus atau enggak? Enggak Tapi kalau bisa itu bakal jadi point plus kalian Aku sendiri karena papaku kan punya konveksi Jadi sebelum aku masuk Tahun pertama Jadi waktu itu kan aku masuknya itu selalu bulan September intik Jadi dari libur sekolah itu kan sekitar Junian gitu ya Juni atau Juli ya Kelulusan SMA Nah aku tuh sempet magang dulu 2-3 bulan di kantor papaku Belajar jahit Terus aku ngelihat gimana caranya bikin pola Pokoknya aku serap ilmu sebanyak-banyaknya deh Karena waktu itu dari Aku ngeliatnya di SMK Karena waktu itu dari SMK sendiri juga Memang menyarankan Mereka tuh kan ada kayak course gitu ya Jadi ada course buat ngejahit Ada course buat fashion design Kalian bisa belajar buat gambar-gambar dulu Nah mereka tuh emang menyarankan buat ngambil course itu dulu Supaya kalian tuh ya udah ada basicnya gitu Tapi karena papaku sendiri punya konveksi Aku merasa oke aku belajar di konveksi papaku aja gitu kan Dan itu memang bener-bener sangat-sangat membantu sih Terutama jahit ya Karena aku sama sekali gak pernah gak ada bayangan Tentang mesin jahit dan gimana caranya buat ngejahit gitu Pertanyaan selanjutnya itu dari Cutie underscore smochie Apa aja yang dipelajarin Kak? Aku juga setelah udah mengalami sendiri Aku tuh juga baru tau Kalau misalnya yang dipelajarin itu bener-bener Banyak luas dan detail banget gitu Jadi aku sama sekali gak tau sebelumnya Gimana sih proses seorang desainer Untuk menghasilkan satu desain baju Apa aja yang dipikirin Kayak langkah-langkahnya tuh apa aja Itu semua dipelajarin Awalnya dari mulai cari mood board Mood board itu biasanya kita buat di awal Perencanaan kita mau bikin satu koleksi baju gitu ya Satu rancangan gitu Kita tentuin dulu tema apa yang mau kita bangun Tema apa yang mau kita buat gitu Koleksi baju ini mau kayak apa sih? Dari siluetnya, dari warnanya, dari detailnya Misalnya kalau ada gambar tuh mau ada gambar apa Itu tuh kita pelajarin Kita pelajarin dari sisi seninya Gimana menuangkan segala ide itu gitu Jadi bener-bener membuka banget pandangan terhadap seni Kalau dari sisi aku ya Dari pengalaman yang aku alamin Itu bener-bener mengubah banget Sisi pandang aku dari melihat sesuatu barang tuh Kepikiran gitu Buat dibikin jadi ini Buat menjadi inspirasi ini Kita pelajarin hal itu dari fashion designnya Makanya kenapa mungkin Oh bikin satu baju terinspirasi dari Misalnya kokak bunga mawar gitu Nah hal-hal kayak gitu yang kita pelajarin dari sisi fashion designnya Jadi kalau di fashion design itu Biasanya mayoritasnya itu ada dua mata kuliah Utama si fashion designnya yang lebih ke gambar Rancangan desainnya Dan yang satu laginya itu lebih ke pattern drafternya Yang mewujudkan dari desain tersebut Jadi yang satu itu lebih menggambar dan imajinasinya Yang satu lagi itu gimana sih bikin bajunya ini Ini merealisasikan si bajunya gitu Jadi ngejahitnya, bikin polanya, hal-hal itu Paling banyak dipelajarin itu Itu dua Tapi di samping itu juga belajar seni dari basic Misalnya warna Terus cahaya Kita belajar awal banget tuh Belajar kayak color wheel gitu Kalau misalnya warna merah tuh Turunannya apa sih? Warna dari warna dasar Sampai warna turunan yang lebih kompleks Terus belajar dari gambar tuh siluetnya gimana sih Arah dari cahaya sini Berarti shadownya kemana Kayak gitu tuh Belajar Dan kita juga belajar dari sisi fashion marketingnya Jadi gimana caranya menentukan harga satu produk Gimana caranya budgeting gitu lah ya Dari sisi keuangannya juga belajar di fashion marketingnya Cari target marketnya untuk produk tersebut Karena setiap produk itu kan punya target market yang berbeda-beda ya Dari umur, dari stylenya Dari golongan misalnya golongan ABC-nya Terus kita juga belajar Yang seru juga itu belajar tentang kain Karena kain tuh ternyata banyak banget Mungkin kebanyakan orang kan cuma taunya tuh kayak katun, polyester Tapi sebenernya dari katun tuh sendiri juga ada banyak jenisnya gitu Banyak banget sih Aku sampe sekarang aja udah banyak yang lupa Tapi itu banyak banget Kita belajar banyak deh Misalnya ciri-ciri kalau kain yang cocok untuk baju Tipe ini yang mau jatuhnya kayak lebih drapery gitu tuh Pake kain apa sih? Kain yang misalnya untuk celana sopan tuh pake kainnya tuh yang tipenya kayak gimana sih? Kita belajar banyak banget deh Jadi mungkin temen-temen kalau yang sama kayak aku pikiran awalnya Fashion design tuh ya cuma gambar-gambar baju tuh sama sekali Enggak Karena kita belajar untuk merealisasikan si produknya itu sendiri Jadi produk jadi yang bisa diterima masyarakat Bisa dijual Bener-bener lebih dari itu Perkuliahan ini aku bener-bener belajar gimana caranya Menuangkan segala imajinasi di otak aku Segala ide-ide yang ada puter-puter nih di kepala Itu jadi realistis gitu loh Maksudnya jadi satu barang jadi gitu loh Itu sih yang paling aku pelajarin ya Jadi dengan hal-hal banyak dan detail yang dipelajarin ini Ini lumayan nyambung ke pertanyaan selanjutnya Yaitu motivasi Cici selama kuliah apa? Pasti kan ada naik turunnya Apa yang bikin Cici stay dan semangat? Jadi ini sangat bener-bener berpengaruh ya Yang bisa bikin kalian semangat dan kalian tahan Di dunia jurusan fashion design ini Ya fashion kalian sendiri gitu Jadi di semua seni sih menurut aku Entah itu misalnya di beauty Karena beauty juga seni Di fashion design Kalian arsitek Desain interior Atau misalnya di cafe Di bidang seni itu semuanya harus dateng dari keinginan hati Harus emang fashion kalian Jadi gak bisa menurut aku ceritanya Kalau kuliah seni atau design itu karena paksaan orang tua Misalnya Atau ikut-ikutan teman Menurut aku itu gak bakal bertahan Karena kalau tadi di awal ada pertanyaan Dan apa sih syarat masuknya gitu ya Masuk itu mudah Tapi bertahan dan berhasil keluar atau lulusnya itu yang susah banget Karena dari aku sendiri aja Ini yang aku alamin Dari satu angkatan aku waktu itu Itu cuma 50% loh guys yang lulus Karena setengahnya lagi itu ya Emang mereka naturally gugur sendiri Nyerah sendiri Ada yang di drop out juga Jadi emang mudah atau enggak Aku bilang gak mudah sama sekali Emang berat Tapi kalau misalnya Memang kalian punya fashion di dunia itu Dan kalian tahu Misalnya kalian punya cita-cita Kalian punya impian Oh aku pengen punya brand sendiri Aku pengen bangun clothing line sendiri Aku pengen jadi seorang desainer gitu kan Menciptakan ini, menciptakan itu Kalian bener-bener tahu apa yang kalian mau Dan kalian yakin tentang fashion itu Kalian pasti bisa sih Jadi motivasi dan yang bikin aku semangat ya Emang karena aku ngerjainnya Biarpun emang sulit dan berat Aku ngerjainnya tuh ada sisi happy-nya juga gitu loh Dan yang paling bikin semangat Karena semakin lama yang bertahan itu Emang teman-teman seperjuangan Yang memang sama-sama suka seni Sama-sama punya passion Di bidang fashion design ini Kita tuh saling mendukung satu sama lain Bikin tugas bareng Seru banget deh gitu Jadi hal itu juga yang bener-bener Bikin semangat Tapi awalnya dan kunci utamanya Untuk bertahan Ya passion kamu sendiri Pertanyaan satu ini dari Hanara Apa aja yang harus disiapin Harus banyak belanja baju enggak? Sekolah harus modis enggak? Sekolah harus modis atau enggak? Itu sebenarnya enggak Tapi style kita Pakaian kita itu Jadi salah satu identitas dari Desain dan alur kita juga gitu Biasanya yang lebih suka Gaya-gaya gotik bakal dateng dengan Dandenan yang lebih gotik Yang lebih suka misalnya Summer resort gitu Bakal dateng dengan gaya kayak gitu Yang lebih casual Yang suka denim bakal dateng dengan denim Kayak gitu loh Jadi sebenarnya harus atau enggak? Enggak Tapi again itu yang bakal jadi identitas kamu Dan style baju apa yang kita pake Itu juga jadi salah satu latihan buat explore gitu Jadi bakal naturally emang kalian Lebih pengen dress up aja gitu Tapi kalo jaman lagi kuliah Dan ke kampus Kalo emang tugas udah banyak Tuh enggak ada guys Yang sempet-sempet buat dandan Baru-baru dandan ya Mandi aja tuh enggak gitu Jadi emang ya Itu udah perjuangan lah ya Karena tidur juga sering bolong Mandi juga enggak gitu kan Pokoknya penting tugas nomor satu Wah itu udah Kayaknya udah kunci Dan paduan setiap anak desain deh Pokoknya Market deadline tugas tuh nomor satu Urusan nanti-nanti Makan, tidur, penampilan tuh nanti lah ya Yang penting tugas gue beres Kalo apa aja yang harus disiapin Itu nanti bakal mengikuti Selama proses pembelajaran ya Kalo misalnya paling basic sih ya Tools Tools buat bikin pola segala macem Mesin jahit Tapi itu nanti kalo kalian emang udah masuk Juga semua bakal dijelasin Jadi aku rasa gak perlu aku jelasin disini Selanjutnya Dari Asia Lida Ci kalo kuliah jurusan itu Nanti kerjanya di bagian Atau di bidang apa aja Atau jenis pekerjaannya Kalo kalian urusan fashion design Itu banyak banget ya Pertama ya kalian bakal bisa jadi designer Bikin clothing line sendiri Atau misalnya kalian bisa jadi Design team dari seorang designer Atau design team dari sebuah brand gitu Atau kalo kalian emang ternyata udah masuk Dan gak terlalu cocok gitu misalnya Dengan bikin designnya Kalian bisa jadi fashion stylist Kalian bisa jadi fashion journalist juga Karena kan selain dari fashionnya itu sendiri Pasti setiap orang punya kelebihannya masing-masing ya Misalnya oh ternyata kalian juga pinter nih di marketing Kalian bisa jadi misalnya fashion marketingnya gitu Banyak banget sih Tapi ya masih mencakup di dunia fashionnya Banyak banget kok yang sekarang jadi fashion stylist Sebuah majalah Atau mereka jadi emang fashion stylist sendiri aja Jadi freelance Tapi biasanya sih goal orang yang paling common itu ya Mereka pengen jadi designer dan keluarin brand Atau koleksinya sendiri gitu Atau kalian juga bisa jadi team Aku lupanya namanya apa Purchasing ya Jadi kalian misalnya kerja di sebuah brand Dan kalian adalah team yang cari barang Yang mau dijual dari brand itu gitu Atau mungkin kalian bisa jadi fashion consultant juga Banyak deh yang bisa kalian explore Dari Amy Card Apa keuntungan kalau ambifashion design Kalau mau buat bisnis fashion stylist Menurut aku keuntungannya ya Pasti kalian udah lebih ahli ya Dan lebih tahu Kalian tahu sampai ke akar-akarnya Karena banyak orang yang misalnya punya ide Oh aku pengen bikin baju ini Tapi karena mereka nggak begitu mengerti tentang kain Atau mereka nggak mengerti tentang teknik jahit Karena buat bikin satu baju Kalian juga harus tahu teknik jahit apa Yang bisa dipakai untuk baju itu Karena kalau nggak ya nggak bisa kerealisasi jadi satu produk yang utuh Satu produk yang jadi gitu Dan kalau kalian emang belajar di bidang itu lebih dalam Let's say kalian emang kuliah di jurusan itu Karena kalian belajar sampai ke akar-akarnya Kalian bakal lebih mengerti gitu Jadi nggak ada tuh yang namanya malah function design Atau misalnya kalian jadi dibodohi oleh bagian tertentu gitu Menurut aku penting banget sih Dan emang keuntungan yang sangat besar lah pasti Namanya emang udah belajar tiga tahun gitu kan Tiga tahun bukan waktu yang cepat juga Kalian udah belajar selama tiga tahun Pasti punya keunggulan dan keuntungan yang lebih banyak Dibandingkan yang tidak belajar Dua pertanyaan terakhir ini dari Nikita Suka dukanya sekolah fashion design kak Sukanya again karena memang aku sendiri suka di bidang seninya Dan aku suka create something Belajar sesuatu hal yang baru Itu merupakan suka buat aku Pembelajaran setiap materinya Pembelajaran setiap hal-hal yang baru itu Jadi suka buat aku Tugas-tugas yang dikasih Tugas gambar Tugas lukis Tugas jahit Belajar bikin baju tipe A Tipe B Itu jadi suka buat aku Karena ya itu salah satu tujuan aku Masuk ke kuliah ini Aku pengen belajar Itu sukanya Dan sukanya juga Ketemu teman-teman yang seperjuangan Karena kalau waktu aku kuliah dulu Pas aku di jaman esmode itu Malah mayoritas teman-teman perkuliahan aku itu Ada anak-anak daerah Yang mereka tuh anak kerantau Mereka tinggal di kosan Waktu itu kan aku nggak ngekos Aku pulang pergi ke kampus aku Which is yang jauh Aku di Jakarta Barat Itu di Jakarta Selatan Tapi kita begadang bareng Di kampus tuh sampe subuh Nangis bareng kalo tugasnya nggak beres Nangis bareng kalo lagi pusing Itu juga momen-momen Bareng-bareng sama temen Tuh salah satu hal yang suka Dan yang tidak bisa terlupakan sih Dari kuliahku ya Dan aku nggak tau Apakah ini juga berlaku Di perkuliahan lain atau nggak Tapi dulu pas di tempat kuliahku Dosen-dosen juga tuh Semuanya emang baik banget ya Dan kita juga saling ngobrol Di luar dari jam perkuliahan itu sendiri Jadi kita tuh ngobrol ya kayak temen aja gitu Kayak tutor aja gitu loh Nanya-nanya konsultasi desain Segala macam Itu tuh bener-bener saling bertukar pikiran Saling bertukar ide Yang emang bener-bener membangun dan membuka pikiran banget sih Jadi kalo suka atau duka Dari pengalaman aku lebih banyak sukanya Tapi kalo dukanya ya capeknya Karena tugasnya tuh emang banyak banget Sampai aku tuh selalu bilang Kalo di desain itu tuh Pas di awal dikasih Kita tuh nggak akan merasa sanggup untuk buat Karena tugasnya tuh berat Banyak detail Yang dikerjain tuh perilannya banyak banget Tapi tuh misalnya waktunya cuma 2 minggu Dan sehari tuh kan cepet banget ya Jadi kalo kalian emang masuk jurusan fashion design Aku saranin buat kalian bangun mental di chill Karena itu salah satu hal yang bisa bikin aku bertahan sih Dan bisa bikin aku nggak sesering itu nggak tidurnya Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan Selalu lakuin langsung Dan enjoy sih Enjoy the process Enjoy pelajarannya Enjoy karya-karya yang bisa kalian buat Jadi aku selalu nganggep tugas-tugas itu tuh Bukan bener-bener tugas atau PR yang dikasih ke aku gitu loh Tapi emang kemauan aku sendiri Aku selalu berusaha buat bangun persepsi itu Itu jadi motivasi aku Dan paling kalo dukanya ya jadi banyak waktu Misalnya kayak weekend Mungkin temen-temen aku yang kuliah Jurusan lain yang lebih tidak sibuk Dan lebih nggak banyak tugasnya Itu mereka bisa jalan-jalan Bisa hangout Bisa party Aku ya nunggas aja di rumah gitu Tapi ya kalo sekarang setelah dipikir-pikir Ya emang harus kayak gitu ya Karena in reality Pekerjaannya nanti Misalnya kalian lulus Dan kalian mau menjadi seorang designer Ya juga emang sleepless night gitu Jadi emang udah harus dibangun lah mentalnya Dari waktu kalian kuliah gitu Oh iya dan tugas-tugas kalian itu juga Menurut aku harus dikerjakan sepenuh hati Karena itu juga jadi portofolio pertama Yang bisa kalian pake Untuk kalian masuk ke kerja Untuk kalian mau masuk ke internship Portofolio yang bakal kalian kumpulin tuh ya tugas-tugas kalian Jadi jangan anggap itu bener-bener sebagai tugas atau PR Kayak sekolah Again kalian yang pilih jurusannya Anggap itu sebagai proyek kalian Milik kalian gitu loh Jadi kalian harus 100% effort Put 100% hati kalian ke desain dan tugas-tugas yang kalian buat Dan pertanyaan terakhir yang paling banyak ditanya adalah Mau tau budget semua yang dikeluarkan berapakah? Oke Karena kuliah di jurusan fashion design ini tuh harganya emang bener-bener berbeda ya Tergantung dari kuliah yang kalian ambil Maksudnya universitas yang kalian ambil Kalian ambil di Jakarta kah? Atau di luar Jakarta kah? Tapi aku cuma mau bilang kalian emang harus siap punya budget sih Karena kita kan bikin proyek dimana itu bakal banyak trial and error Jadi let's say beli-beli kain buat coba-coba jahit Terus beli mesin jahit Beli pensil-pensil warna Spidol-spidol warna Itu kan juga pasti butuh budget Besar atau kecil Aku bisa bilang besar Kalian emang harus punya budget Terutama pada saat mau kelulusan Kan pasti kita buat project Dan koleksi sendiri biasanya Kalau fashion design itu pasti kelulusannya tuh Nggak ke skripsi Tapi lebih utama Aku nggak tau sih ya sekarang udah skripsi atau belum Tapi kalau jaman aku waktu itu Emang masih murni bikin koleksi Jadi collectionnya itu adalah kelulusan aku Tugas akhir aku Dan itu emang butuh budget Paling keluar budgetnya juga Itu yang aku nggak pernah terpikirkan sebelumnya Karena setiap kali kita kumpul desain Itu kan ada semacam Semacam kayak gambar-gambar baju Desain-desainnya yang kita kumpulin Dan itu kan kita printing ya Ke percetakan yang emang lebih Istilahnya ya Percetakan profesional lah Yang print-print iklan dan brosur gitu Itu juga ternyata mahal ya bok Jadi kalau misalnya kalian tanya Aku yakin sih di semua desain sih Baik kalian aksitek, kalian DKV Itu apakah budgetnya besar? Aku bisa bilang besar Kalau dibandingin dengan budget kuliah Misalnya let's say kalian ambil manajemen Atau kalian ambil akutansi Ya pasti budgetnya lebih Karena selain bayar si kuliahnya Atau bayar uang tahunannya Kalian harus punya budget buat bikin tugas itu Gitu Daripada aku ngomongin nominal Tapi juga nggak valid Karena setiap tahunnya pasti berbeda Ya aku cuma bisa kasih input itu aja Jadi mungkin itu bisa jadi persiapan Kalau kalian mau ambil kuliah di jurusan fashion design Oke guys, kayaknya secara garis besar sih Harusnya udah cukup mencakupi ya Apa yang pengen kalian tau lah Dari yang aku pelajari Mungkin kalau emang masih ada yang ketinggalan Atau yang masih kalian pengen tau lebih detail Kalian bisa komen di bawah Mau aku bahas tentang apa Dan aku juga rencananya Pengen buka episode tentang fashion styling Di youtube channel aku Supaya lebih bervariasi Dan mana tau bisa menjadi inspirasi outfit kalian juga Kalian mungkin bisa komen juga di bawah Kalau kalian mau tips fashion apa Aku rasa segitu aja guys Video buat hari ini Subscribe ke channel aku Kalau kalian belum subscribe Aku upload di hari Rabu Ataupun di hari Jumat Kalian juga bisa follow aku di Instagram Echelenjelika Thank you guys for watching And I hope to see you in my next videos Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax